Kelompok Hezbollah Lebanon melancarkan serangan ke markas militer IDF di perbatasan Lebanon-Israel pada Sabtu 14 Oktober 2023. Dari serangan itu, Hezbollah berhasil merebut pangkalan IDF dan mengibarkan bendera mereka di markas tersebut. Dilansir dari Tribunews.com, Hezbollah menyerang posisi Israel menggunakan roket, rudal, dan juga mortir. Dari video yang beredar, kelompok Hezbollah tampak menembaki markas militer Israel di dekat Gunung Dov di sepanjang perbatasan Lebanon. Akibat serangan tersebut, satu militer Israel tewas dan beberapa militer lainnya terluka. Setelah penyerangan tersebut, Hezbollah juga tampak mengibarkan bendiranya. Pasalnya, serangan tersebut merupakan pembalasan atas pembunuhan terhadap dua warga negara Lebanon di Seba Farms. Termasuk seorang reporter Reuters di dekat Dela Selatan Alma Al-Sha'an pada pekan lalu. Sebagai informasi, Israel dan Hezbollah bersitigang seusai pasukan dari Lebanon itu membantu Hamas melancarkan roket ke Israel. Sebelumnya, Hezbollah juga telah ikut menyerang Israel dengan menembakkan roket dari Lebanon pada Senin 9 Oktober 2023. Namun, serangan tersebut telah dibalas oleh militer Israel. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.